Kita ingin menginginkan kita kembali kembali! Ini menyebabkan kehancuran terbesar yang pernah dihadapi oleh orang Yahudi selama tahun 1920-1930. Meskipun terus ada antisemitisme dan terkadang pogrom atau kekerasan, komunitas Yahudi masih menjadi bagian besar dari masyarakat Eropa. Di Jerman, orang Yahudi menjadi akademisi, seniman, politisi, guru, dokter, petani, dan pedagang. Pada saat yang sama, gerakan politik yang ekstrim mulai mendapatkan dukungan di Jerman dengan mempromosikan nasionalisme yang sangat rasialis. Mereka disebut Partai Buruh Sosialis Nasional atau Nazi dengan pemimpinnya bernama Adolf Hitler. Antisemitisme menjadi dasar ideologi mereka, dan dalam bukunya yang terkenal Mein Kampf, Hitler menyebut bangsa Yahudi sebagai bakteri berbahaya yang hidup sebagai parasit di tubuh bangsa lain. Hitler mendeklarasikan pada tahun 1922 bahwa tugas pertama dan terpenting saya adalah memusnahkan orang-orang Yahudi. Meskipun mendapat dukungan yang meningkat, Hitler dan Nazi awalnya gagal mendapatkan banyak dukungan di Parlemen Jerman. Baru setelah kejatuhan ekonomi pada tahun 1929, partai tersebut mulai mendapatkan kekuatan politik nyata. Pergolakan sosial dan konflik menyebabkan iklim politik yang terpolitisasi dan tidak stabil. Dan dengan cepat, partai Nazi menjadi faksi terbesar di Reichstag. Pada Januari 1933, Adolf Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Dan sebulan kemudian, Nazi mengklaim bahwa kebakaran di Reichstag dimulai oleh komunis yang merencanakan pemberontakan. Mereka menggunakan ketakutan akan pengambil alihan komunis untuk menghapus perlindungan konstitusional. Tak lama kemudian, Hitler diangkat dan diberikan hak untuk memerintah tanpa persetujuan Parlemen yang secara efektif membentuk kediktatoran Nazi di Jerman. Pada 15 September 1935, Nazi mengeluarkan serangkaian undang-undang rasis yang terkenal dengan nama Hukum Nuremberg, yang mencabut kewarganegaraan Jerman dari Yahudi, menghapus semua hak politik mereka, dan secara legal menginstitusionalisasikan penganiayaan mereka. Banyak Yahudi mencoba melarikan diri dari negara tersebut, meskipun pilihan mereka sangat terbatas. Pada September 1939, Jerman menyerbu Polandia, resmi memulai Perang Dunia II. Seiring dengan ekspansi militer Jerman, kampanye pembantaian massal dilakukan terhadap populasi Yahudi di kota-kota dan desa yang diduduki oleh tentara Jerman. Unit militer dan polisi Jerman yang paling terkenal adalah SS, yang diinstruksikan untuk melakukan perang pemusnahan terhadap orang-orang Yahudi. Tentara Nazi seringkali dengan bantuan kolaborator lokal mengumpulkan pria-pria Yahudi, wanita, anak-anak, dan orang tua membawa mereka ke kuburan massal dan menembak mereka hingga mati. Membunuh sekitar 2 juta orang Yahudi hanya dalam beberapa tahun untuk memisahkan dan mengendalikan populasi Yahudi Nazi. Memaksa orang-orang Yahudi masuk ke geto di wilayah kecil di kota-kota yang dikelilingi tembok dari masyarakat. Pada 1941, menjadi hukum bagi Yahudi untuk memakai bintang daud sebagai tanda pengenal dan penyakit serta kelaparan merajalela di geto. Pada Januari 1942, para pemimpin Nazi berkumpul dalam konferensi 1C untuk mengkoordinasikan upaya mereka menuju pemusnahan efisien bangsa Yahudi yang dikenal sebagai solusi terakhir. Deportasi ke kem kematian menjadi taktik utama rezim Nazi untuk membunuh massal. Yahudi dikirim dalam kereta sapi ke tempat seperti Belzec, Sobibor, dan Treblinka, dipaksa masuk ke dalam ruang yang dikatakan sebagai kamar mandi, dan kemudian digas mati. Auschwitz-Birkenau, yang terkenal, berfungsi sebagai kem kerja dan kematian, di mana Yahudi dipaksa bekerja sebelum dikirim ke ruang gas untuk dibunuh. Proses perakitan garis ini berlanjut selama bertahun-tahun, dengan ribuan Yahudi dibunuh setiap hari. Meskipun dalam situasi yang sulit dan kekejaman yang tak henti-hentinya, banyak Yahudi melakukan perlawanan di geto dan kamp. Para tahanan melancarkan sabotase, menyelundupkan senjata, dan mengorganisir pemberontakan. Beberapa melarikan diri ke hutan, membentuk unit partisan yang terdiri dari pejuang partisan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, bersatu melawan nazisme. Pemberontakan dilancarkan di berbagai geto, termasuk di Krakow, Vilna, Bialystok, dan Minsk. Perlawanan spiritual juga ada di geto dan kamp. Melalui pengamatan hari raya, studi taurat, mempertahankan nilai-nilai Yahudi, menciptakan seni, menulis puisi, dan menyanyikan sebuah lagu. Para penentak spiritual mempertahankan martabat dan kekuatan semangat manusia, meskipun dihadapi dengan kebencian, kekejaman, dan dehumanisasi. Pada tahun 1943 dan 1944, Nazi mempercepat rencana genosida mereka. Geto dibubarkan, dan Yahudi dari seluruh Eropa yang diduduki oleh Nazi, dideportasi ke kamp kematian, dan dibunuh. Pada akhirnya, pada tahun 1945, tentara Rusia mencapai dan membebaskan Auschwitz, dan pada bulan April, Berlin dikelilingi atau dikepung. Hitler melakukan bunuh diri, dan Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada akhir perang yang tragis, sekitar 6 juta Yahudi dan 5 juta orang lain, termasuk Romani, Polandia, homoseksual, penyandang cacat, komunis, dan oposan politik, telah dibunuh oleh Nazi. Kota-kota dan desa di seluruh Eropa yang dulunya menjadi rumah bagi komunitas Yahudi yang berkembang kini kosong. Para korban yang selamat dari kamp konsentrasi dan kematian yang mencoba kembali pulang, sering menemukan propertinya disita oleh tetangga dari non-Yahudi.